Intro Brigada Al-Qasam sayap militer Hamas kembali menggila dalam menghadapi pasukan Zionis di jalur Gaza Bahkan pada tanggal 27 hingga 28 Januari, Brigada Al-Qasam berhasil merontotkan 11 kendaraan perang Zionis Al-Qasam juga berhasil menyita 7 drone pasukan pertahanan Israel atau IDF Dilansir dari tribunews.com dari Palestine Chronicle, kemenangan itu telah dikonfirmasi langsung oleh Brigada Al-Qasam Dalam laporan tersebut, Al-Qasam mengungkapkan kemajuan pada tanggal 27 hingga 28 Januari di jalur Gaza Di antaranya, Al-Qasam mengaku berhasil menghancurkan 11 kendaraan militer Israel dan menyita 7 drone IDF Selain itu, satu unit pesawat pengintai Zionis Syarisk Kailat juga berhasil disita Al-Qasam Ada pula 6 pembombaan pusat komando lapangan dan pertemuan militer dengan mortir Sebelum itu, sederet kemenangan lain juga telah diraih oleh Al-Qasam Al-Qasam mengklaim pasukannya telah menembak 2 tank Zionis Merkava Dengan 2 peluru aliasin 105 di lingkungan Al-Alam sebelah barat kotakan Yunis selatan jalur Gaza Demikian pula Brigada Al-Qasam telah menembak 2 tank Zionis Merkava Dengan 2 peluru aliasin 105 di daerah Jaurat Al-Aqad Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia